Intro Heboh penggalangan dana umat untuk Palestina 3 publik figur ini buka suara Ya, penggalangan dana untuk keluarga Palestina memang banyak dilakukan akhir-akhir ini baik itu artis, pendakwa hingga publik figur lainnya Seperti kita ketahui, Palestina sekarang baru saja melakukan genjatan sejata dengan Israel Pengumuman tersebut disampaikan Hamas dan pemerintah Mesir pada Kamis 20 Mei 2021 Sebagai bentuk kepedulian rakyat Indonesia kepada Palestina Karena itulah, publik figur berbondong-bondong menggalang dana untuk membantu Memenuhi kebutuhan yang memang sangat diperlukan saat ini oleh rakyat Palestina Namun, hal ini ternyata menimbulkan prokontra Beberapa orang menilai penggalangan dana ini tak transparan Hingga menimbulkan kegaduhan Belum lama ini, nama Uwas, Uwah, dan Taki Malik disebut telah menyalahgunakan dana tersebut Namun, hal itu belum terbukti kebenarannya Akhirnya, Uwas, Uwah, dan Taki Malik pun buka suara Ustadz Adi Hidayat atau Uwah siap melaporkan pihak yang membuat fitnah kepadanya terkait aksi penggalangan dana untuk Palestina Uwah belum lama ini mampu menghimpun dana sebesar 30,88 miliar rupiah dari masyarakat Sebesar 14,3 disalurkan lewat Majelis Ulama Indonesia atau MUI Diserahkan langsung ke Dubes Palestina di Indonesia, Zuhair Al-Sun Dan sisanya disalurkan untuk mendukung sarana pendidikan di Palestina Ternyata niat baik alumnus pondok pesantren Darul Arkom, Muhammadiyah Garut itu Ditanggapi buruk oleh warganet bernama Eko Kuntadi Pemilik akun Twitter, Ad Eko Kuntadi, membuat narasi tidak semua sumbangan yang diterima Uwah disalurkan ke Palestina Dia juga menulis sumbangan yang diterima Uwah dua kali lipat dari sebenarnya Alhamdulillah, terkumpul 60 M, diserahkan 14 M, kata Eko sambil mengomentari tangkapan layar dua berita tentang Uwah Eko di akun Medsosnya selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo dan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Eko juga kerap mengkritik Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan Fitnah juga dilemparkan dua akun YouTube bernama Suara Istana dan Suara Inspirasi Video tersebut akhirnya dihapus oleh sang pemilik channel Namun, tangkapan layar dan video yang berisi foto kolase dan narasi yang menuduh Uwah mengambil uang dari bantuan untuk Palestina masih beredar Di akun YouTube itu ada foto kolase Uwah digabungkan untuk duduk di kursi mobil tahanan di kawal polisi Judul dua video itu yaitu Keterlaluan, dana 30M digelapkan, polisi amankan Ustadz Adi Hidayat Dan akal-akalan Ustadz Kadrun, somat seret Adi Hidayat, tipu donasi Palestina akhirnya terungkap Lewat akun channel pribadinya di YouTube, Uwah menegaskan tidak mengambil 1 sen pun uang hasil donasi untuk Palestina Dia pun siap membawa persoalan itu ke ranah hukum karena sudah mengumpulkan semua buktinya Ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum Saya sudah katakan, jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir Karena kalau sudah mengaum, itu sulit dihentikan Jadi ada beberapa bagian yang kami sudah skemakan Saya siapkan supaya menjadi pelajaran yang baik, kata Uwah Dia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Baris Krim Polri Untuk melaporkan akun yang membuat konten dan komentar berisi fitnah Meski ada yang sudah dihapus, timnya sudah mengamankan bukti tersebut Tolong jangan siapkan banyak matrai Karena saya punya banyak matrai pada orang-orang yang fitnah Saya tempuh langkah hukum dan sudah koordinasi dengan pengacara juga lainnya Kalaupun Anda hapus, saya dapat laporan dihapus Kami ini tim riset, jadi tak sembarangan kalau ada coba-coba berbuat sesuatu Sudah kami download duluan dan kami screenshot, kata Uwah Selain Uwah, Ustadz Abdul Somad atau UAS juga disebut menggelapkan sumbangan umat Beberapa waktu lalu beredar sebuah video berdurasi 10,03 menit yang diunggah di Youtube Pada tanggal 18 Mei 2021 oleh akun Suara Inspirasi Video tersebut membuat judul Berita terkini, UAS jadi tersangka Polri amankan uang sumbangan umat Di halaman sampul video terdapat kutipan sebagai berikut Akhirnya terungkap, Polri temukan bukti baru UAS terjerat pasal berlapis Dilansir dari turnbackhox.id, setelah ditelusuri, klaim bahwa UAS menjadi tersangka kasus penggalangan dana adalah salah Faktanya, hingga saat ini belum ada informasi resmi dan valid terkait klaim tersebut Dalam video tersebut juga tidak ada informasi atau narasi yang menyatakan UAS telah diamankan oleh Polri terkait tuduhan kasus penipuan uang sumbangan rakyat Video hanya berisi sorotan beberapa tokoh terkait transplantasi uang donasi yang telah terkumpul Selain itu, berdasarkan penelusuran melalui Yandex, thumbnail video yang menunjukkan UAS menggunakan baju tahanan berwarna oranye bersama Polri adalah hasil suntingan Hasil penelusuran Yandex menunjukkan gambar tersebut identik dengan artikel berjudul Perkembangan kasus memiles siapa lagi artis yang diperiksa Yang diunggah di situs Kompas TV pada 21 Januari 2020 Foto dalam artikel tersebut tidak terdapat sosok UAS yang mengenakan baju tahanan berwarna oranye Dan artikel tersebut juga tidak ada kaitannya dengan gambar UAS jadi tersangka Video serupa yang mengatakan UAS terjerat kasus penipuan telah banyak beredar di beberapa akun Youtube Dan dibagikan melalui beberapa platform media sosial lainnya Menanggapi hal tersebut, beberapa media pemeriksa fakta telah membantah tuduhan tersebut Karena tidak ada informasi dan pemberitaan resmi dari pihak Polri maupun stakeholder lain yang terlibat Dengan demikian, klaim UAS jadi tersangka kasus penipuan uang sumbangan umat adalah hoax Dengan kategori konten yang menyesatkan Hasil periksa fakta Fatiha Islamiyatul Syahida, Universitas Pendidikan Indonesia Informasi tersebut salah, tidak ditemukan pemberitaan yang valid dan kredibel Terkait penangkapan UAS sebagai tersangka kasus penipuan uang sumbangan umat Video hanya berisi pernyataan terkait donasi yang dibuka UAS Dan pandangan beberapa tokoh terhadap aksi penggalangan dana tersebut Setelah UAS dan UAH Begini jawaban menohok Taki Malik saat dituduh gelapkan donasi Palestina Taki Malik mengungkapkan kemurkaannya kepada warganet yang menuduhnya telah menggelapkan uang donasi untuk Palestina Taki Malik punya jawaban menohok untuk membungkap para penfitnahnya Taki Malik membuka jalur donasi untuk disumbangkan kepada warga Palestina yang terdampak konflik Tak tanggung-tanggung dana yang sudah ia kumpulkan mencapai 5 miliar rupiah Mantan suami Salma Finasunan ini pun langsung mengunggah penggunaan dana itu Tapi ia justru dituding telah menggelapkan sebagian dana donasi tersebut Suami Sarel Talib ini buka suara soal tudingan menggelapkan donasi Palestina Ia pun mengutarakan kekesalannya lewat unggahan Instagram pribadinya pada hari Jumat 28 Mei lalu Serbasalah memang hari ini kita melihat dengan mata kepala kita sendiri Orang-orang yang tulus dan ikhlas mengorbankan waktu dan tenaganya membantu orang lain Justru di fitnah habis-habisan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ungkap mantan suami Salma Finasunan ini Tampak Taki Malik membeberkan jika dirinya sudah pernah berdonasi jauh sebelum ini Ia pun tak pernah berpikir akan mengambil uang galang dana apapun Sorry to say, gue bertahun-tahun sering turun ke lapangan menggalang dana Untuk bantu bencana sampai korban penganiayaan dan lain-lain Semua melalui kitabisa.com Kenapa gue milih platform ini? Karena biar transparan dan bisa dipertanggung jawabkan laporannya Pas galang dana kemanusiaan Palestina, kenapa pada heboh dan kepanasan ya? Tanyanya Taki Malik pun mengaku sudah kaya Ia tak mungkin kepikiran menggelapkan galang dana Palestina tersebut Bahkan menurutnya ia memiliki uang yang cukup untuk segala macam kebutuhannya Maaf banget, kalau kata Kang Dewa, gue mah udah kaya Uang gue udah cukup buat beli segala macam Jadi sepeserpun gak mungkin uang umat masuk ke perut gue Ya udah intinya mah sekarang kita fokus kepada serangan di Palestina Biar kita kawal terus kemerdekaan mereka Hingga titik darah penghabisan Allahu Akbar Taki Malik merasa sedih saat banyak berita hoax menimpanya Termasuk soal penggelapan galang dana Palestina yang menyeret namanya Uah dan was Ia menegaskan tak akan mengambil Sepeserpun untuk makan Terima kasih telah menonton